Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapolres Pulau Rejo Serta staff dan bayangkari Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari yang fitri ini Saya Direktur Perusahaan Daerah Air Bilum Terta Perlitasari Kabupaten Purworejo Hermawan Wahyu Tomo Sarjana Teknik Beserta staff dan seluruh karyawan Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah Bintang Aydin Balfaidi Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kondok pesantren Yang ditandai dengan penandatanganan prasasti Bupati Purworejo Agus Bastian SEMM Rabu 27 Juli 2016 Pada kesempatan yang sama Bupati juga menyerahkan secara simbolis Santunan kepada sedikitnya 50 anak yatim Dan duafa yang berada di Desa Kalimiru Pecamatan Bayan Turut hadir dalam acara tersebut Kapolres Purworejo AKBP Satrio Wibowo SIK Muspika Bayan Alim Ulama Dan tokoh masyarakat Acara peresmian sekaligus halal-bihalal tersebut Juga diisi pengajian oleh Kiai Haji Toi Furmawardi Dari Pondok Pesantren Darut Tauhid Desa Kedung Sari Dan Kiai Haji Daud Maskuri Dari Pondok Pesantren Al Mauna Klausan Purworejo Dari Pondok Pesantren Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dion Agasi Setia Budi Beserta seluruh jajaran anggota Komisi B DPRD Kabupaten Purworejo Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 Bujeria Mohon maaf lahir dan batin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bupati Purworejo Dalam sambutannya Menyampaikan terima kasih Atas didirikannya Pondok Pesantren Sabilul Mutakin Ia berharap dengan Keadiran Pondok Pesantren Sabilul Mutakin Dapat memberikan manfaat Bupati menambahkan Keadiran Pondok Pesantren Telah nyata Membantu pemerintah Dalam rangka Mencerdaskan kehidupan bangsa Pondok Pesantren Dikenal sebagai lembaga Pengkaderan Ulama Tempat pengajaran ilmu agama Dan memelihara tradisi Islam Saat ini Pondok Pesantren Menjadi pusat Pemberdayaan masyarakat Melalui berbagai kegiatan Yang sangat menunjang Untuk menciptakan Sumberdaya manusia Yang memiliki Kompetensi yang tinggi Sumberdaya manusia Terima kasih telah menonton! Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Mutakin K. Haji Abdul Hak Menjelaskan Saat ini Baru terselesaikan Pembangunan gedung Untuk Kompleks Santri Putri Di RT1 RW1 Di Sakalimiru Untuk selanjutnya Akan dilakukan Pengembangan Untuk Pembangunan Gedung Kompleks Santri Putra Ia juga Mengungkapkan Bahwa Pondok ini Telah berdiri Sekitar 2 tahun lalu Di Perumahan KPN Purworejo Seiring dengan Perkembangannya Lantas membangun Gedung baru Untuk pesantren Putra dan Putri Di Desa Kalimiru Sudah ada sekitar 50 Santri Yang belajar di sini Ditambah 100 Santri Dari luar Mereka saat ini Sedang belajar agama Bidang salafiah Sekaligus Menutup ilmu Di sekolah formal Agenda hari ini Peresmian Pondok pesantren Sabin Mutakir Di wilayah Ketamatan Bayan Purworejo Sehubungan dengan Pendidikan Pesantren Yang kami Adakan Mudah-mudahan Dengan peresmian ini Kita menjadi Pesantren Yang bisa dekat Dengan masyarakat Bisa dekat Dengan tokoh masyarakat Pesantren Yang bisa dekat Dengan pemerintah Untuk Membikin Apa na Istilahnya Kebaikan-kebaikan Dunia dan akhirat Untuk menciptak Generasi Yang beriman Berilmu Berahlakul karimah Dan yang cinta NKRI Dargawati Mungkin Sekitar Dua tahunan Pindah Kalimiru Dimulai dari Perumahan KPN Dulunya Pengasuh Pesantren Pesantren Kurang lebih Ada 50 Sama yang Dari luar Sekitar 150 An Santunan Anak yatim Untuk anak-anak yatim Dan anak Dilafak Di wilayah Pesantren Mudah-mudahan Keberadaan Pesantren Bisa dicintai Oleh anak-anak Sampai yang tua Sampai Dicintai oleh Masyarakat Karena Kebersamaan Kita Saling membantu Saling meringankan Apa yang kita Mampu Dari pesantren Untuk Pesantren Nanti Jenisnya Salaf Ya Atau Atau Pondok sini Dibagi dua Kita menerima Yang salaf Ya Salaf Menerima Yang sambil Sekolah Yang sekolah Sama yang Mondok Yang amarin Angkoran Harapan saya Anak-anak yang Mondok Menjadi anak-anak Yang berat Lampu Harimah Soleh Kemudian Punya jiwa Patriotisme Yang tinggi Jadi Cerdas Di bidang Ilmu Agama Dan Cerdas Di bidang Ilmu Pengetahuan Umum Dibagi Kapolres Kiai Haji Abdul Haq Menyampaikan harapannya Agar keberadaan pesantren ini Dapat lebih mendekatkan Dengan seluruh lapisan masyarakat Agar dapat mengajak ke hal-hal kebaikan Diharapkan pula Bisa dekat dengan masyarakat Dengan tokoh masyarakat Dengan pemerintah Untuk saling berlomba-lomba Membuat kebaikan-kebaikan Di dunia dan akhirat Hal yang tak kalah pentingnya Adalah untuk mencetak generasi Yang beriman dan berilmu Beraklakul harimah Dan utamanya cinta terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia Demikian Widarto Bagelin Channel Melaporkan Terima kasih telah menonton!